Dari Polda Palu dulu ya, baru Pak Akbar dan tim. Pak Polda Palu mungkin kan ini cuma update ya Pak ya, silakan Pak, 15 menit Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat dan kami muliakan, pimpinan rapat dengan pendapat serta para pimpinan Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati dan kami muliakan, Bapak-Ibu anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Bapak Wakil Ketua MPR RI yang berkenan hadir pada acara ini, yang kami hormati Bapak Kadip Propam, Bapak Kabare Skrim, Bapak Irwasum atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolda NTT beserta jajaran, hadirin para peserta RDP yang mohon izin tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang berbahagia, dan tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan dari Dewan Mahasiswa dan Awak Media yang berada di atas, baik dari media online, media elektronik, maupun media cetak, yang selama ini sudah ikut membantu mengawal proses penanganan perkara ini. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpaan rahmat dan karunianya kepada kita semua, masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga di pagi menjelang siang hari ini, kita dapat menghadiri dan mengikuti rapat dengan pendapat Komisi 3 DPR RI terkait dengan tindak lanjut RDPU tanggal 27 September 2024 sebelumnya tentang penanganan perkara meninggalnya salah seorang tahanan Polresta Palu atas nama almarhum Bayu Adityawan di Rumah Sakit Bayangkara, Sulteng pada tanggal 13 September 2024 setelah sebelumnya menjalani penahanan di Rutan Maporesta Palu sejak tanggal 2 September 2024. Terkait dengan hal tersebut, izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal yang pertama terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk yang kesekian kalinya menyampaikan ucapan Bela Sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga almarhum Bayu Adityawan Teriring doa, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan kepada keluarga yang ditinggalkan kiranya senantiasa berikan kekuatan dan ketabahan Amin Ya Allah berbala alamin Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga almarhum kemudian kepada teman-teman dari law firm James Pascalix Tongiro termasuk juga kepada yang terhormat Bapak Akbar, Bapak Wakil Ketua NTR serta Komisi 3 DPR RI yang terhormat dan kami muliakan dan tidak lupa kepada rekan media atas perhatian yang terhadap perkara ini Secara khusus kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI atas atensi dan undangannya kepada kami guna menyampaikan tindak lanjut RDPU tanggal 27 September 2024 Bagi kami ini tentunya merupakan suatu kehormatan kebanggaan bisa bertatap muka dengan Bapak Ibu yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat dan seluruh peserta RDP yang berbahagia sesuai komitmen kami pada RDPU tanggal 27 September 2024 yang lalu perlu kami sampaikan kembali bahwa kami berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional proporsional transparan dan akuntabel kami memiliki semangat yang sama dengan pihak keluarga Komisi 3 DPR RI yang terhormat dan seluruh masyarakat untuk dapat mengungkap perkara ini secara transparan dan terang-beneran baik dalam perkara pokoknya maupun penanganan terhadap meninggalnya almarhum Bayu Adityawan pada tanggal 13 September 2024 dan oleh karena itu pasca pelaksanaan RDPU tanggal 27 September 2024 yang lalu dengan yang terhormat Komisi 3 DPR RI kami Polda Suteng telah mengambil alih dan menarik penanganan perkara dimaksud dari yang sebelumnya ditangani oleh Polresta Palu selanjutnya kami pun langsung membentuk tim gabungan yang terdiri dari tim penyidik di Treskrimum Polda Suteng tim penyidik paminal Polda Suteng serta tim pemeriksa dari jajaran BITPROPAM Polda Suteng hal tersebut dimaksudkan untuk melakukan penguatan dan percepatan dalam pengungkapan perkara ini dan Alhamdulillah kami bersyukur tidak membutuhkan waktu lama setelah selesainya pelaksanaan RDPU dengan Komisi 3 DPR RI yang terhormat dua hari setelahnya kami sudah dapat mengungkap beberapa fakta tentang kejadian yang sebenarnya dan dari beberapa fakta tersebut terungkap bahwa patut diduga penyebab utama meninggalnya Almarhum Bayu Adityawan di Rumah Sakit Bayangkara Suteng tidak hanya disebabkan oleh penyakit yang dideritanya semata namun kami juga menemukan fakta bahwa Almarhum sebelumnya telah mengalami tindak kekerasan oleh oknum petugas jaga dan sesama tahanan yang saat ini sudah kita proses menindak lanjuti temuan dan fakta tersebut dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat bahwa tim gabungan yang terdiri dari penyidik di Treskrim Um dan Bidpropampolda Suteng telah melakukan penyidikan terhadap perkara dimaksud dan saat ini sudah memasuki tahap finalisasi dalam hal ini dapat kami laporkan bahwa saat ini Bidpropampolda Suteng telah merampungkan proses pemeriksaannya dan akan segera menggelar sidang kode etik profesi dalam waktu dekat ini saya sudah tergantung hari Kamis Minggu ini sekembalinya kami dari Jakarta begitu pula dengan pihak di Treskrim Um setelah menerima hasil eksumasi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober kemarin langsung melakukan pemeriksaan saksi ahli sehari sesudahnya yaitu tanggal 25 Oktober 2024 di Makassar Sulawesi Selatan dan jika tidak ada halangan rencananya pada hari Selasa besok tanggal 29 Oktober 2024 akan dilakukan gelar perkara peningkatan status terlapor menjadi tersangka Bapak pimpinan rapat yang terhormat seluruh peserta RDP yang berbahagia pada forum rapat dengar pendapat yang terhormat ini perlu kiranya kami laporkan juga bahwa dalam rangka komitmen transparansi Polri kami telah berinisiatif mengundang dan menghadirkan pihak kompolnas pada setiap proses pengungkapan perkara ini termasuk menelusuri koronologi kejadian dan menghadiri kegiatan ekshumasi Almarhum Bayu Adityawan pada tanggal 4 Oktober 2024 yang lalu dan selanjutnya masih dari sisi transparansi perlu pula kami sampaikan kami laporkan kepada Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang terhormat bahwa informasi tentang proses penanganan perkara ini tidaklah bersifat terbatas sejak penanganan perkara ini kami lakukan setiap perkembangan yang terjadi selalu kami sampaikan kepada pihak media dan stakeholder yang kami anggap perlu untuk mendapatkan informasi dalam hal ini tentunya tanpa mengganggu jalannya pemeriksaan Bapak Pimpinan Rapat yang terhormat dan seluruh peserta RDP yang berbahagia demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pembukaan dari kami Kolda Suteng dan selanjutnya untuk mendapatkan pemahaman yang utuh serta menyeluruh terkait tindak lanjut penanganan perkara meninggalnya alam marhum Bayu Adityawan di Rumah Sakit Bayangkara Suteng jika diizinkan dari oleh pimpinan rapat yang terhormat kiranya dapat memberikan kesempatan kepada Kabit Propam dan Dirkrim Um Polda Suteng yang sudah kami hadirkan untuk memamparkan sepintas terkait proses penanganan pelanggaran kode etik Profesi Polri dan proses penyindikan dugaan tindak bidana pengenayaan pada rapat dengan pendapat yang terhormat ini silakan silakan Pak masing-masing dua-duanya itu di jumlah 15 menit jadi yang masing-masing 15 menit dua-duanya 15 menit oke silakan Pak ditingkat saja Pak Propam dan Dirkrim Um silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi tasalian salam om swastiastu nama buddha salam kebajikan yang terhormat Bapak langsung aja Pak gak perlu terhormat terhormat lagi Pak baik mohon izin tolong ditampilkan slide-nya kami akan langsung pada poin kronologis kejadian Bapak karena ini kritikal poinnya di poin kronologis kejadian mohon izin Pak Kapolda Sultan ini kan tadi sudah menyampaikan sudah ada oknum yang dari terlapor menjadi tersangka nah kiranya propam menyikapi apa yang dilaporkan oleh Kapolda Sultan tadi sikapnya propam apa nih ujungnya jadi Bapak gak usah jelasin lagi beginian sebenarnya langsung to the point aja kalau memang tersangka sudah ada maka pihak Mabes Polri akan menjatuhkan apa-apa dan apa karena kalau nanti dijabarin lagi Pak mau rapat sampai besok gak selesai ini siap demikian Mimpinan terima kasih siap Bapak mohon izin dapat kami jelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan enam saksi yang kami periksa saksi yang ada di TKP bahwa terduga pelanggar memenuhi unsur pasal Pak dugaan pasal dapat kami jelaskan bahwa pasal perpasalnya yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri kemudian dijuntuhkan dengan peraturan kepolisian negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik Polri dimana kami masukkan pasal 5 ayat 1 huruf C berbunyi setiap pejabat Polri wajib melaksanakan tugas wawonan dan tanggung jawab secara proporsional proporsional dan prosedural pasal 8 huruf C angka 1 berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib menati dan menghormati norma hukum kemudian pasal 10 ayat 1 huruf D berbunyi setiap pejabat Polri di dalam etika kelembagaan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam tugas kedinasan serta pasal 13 huruf M setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan perilaku keras dan tidak patut jadi terhadap terduga pelanggar Bribda Konstantin Hamid terduga Bribda Konstantin Hamid akan siap CH akan kami lakukan sidang kode etik pada hari Kamis tanggal 30 Oktober ini Bapak pimpinan sidang dan kami kategorikan terduga pelanggar ini melakukan pelanggaran berat karena mengakibatkan seorang tahanan meninggal dunia Bapak pimpinan sidang mungkin itu yang bisa kami sampaikan kami kembalikan kepada pimpinan sidang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya lanjut terima kasih Bapak pimpinan sidang untuk Bribda CH untuk tidak pidana pengenayaan kami menerapkan pasal 354 ayat 2 subsidiar pasal 351 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 KWP ini berdasarkan saksi-saksi yang kami berusaha sebanyak 38 orang termasuk disitu adalah tahanan foresta palu 11 orang kemudian anggota tahti 9 orang penyidik pembantu 2 orang dan petugas rumah sakit setelah dokter jadi semua ada 38 orang Pak Dirikrim Um Pak siap yang terkait penganiayaan ini mungkin karena ini sidang terbuka supaya publik bisa mengkavar kronologis kejadian yang penganiayaan itu diungkap baik silahkan baik pimpinan sidang dari kronologis kejadian kronologis kejadian tanggal hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024 saat pukul 01.30 sampai dengan pukul 05.30 terjadi pengenayaan dan tahapan-tahapan pengenayaan ini kami dapat rekonstruksikan langsung ke setelah berikutnya rekonstruksi para rekonstruksi izin pimpinan sidang kami melaksanakan pra rekonstruksi kejadian hari Kamis tanggal 12 September dimana Bribda CH pertama melakukan pengenayaan menampar menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kanan korban almarhum Bayu Adityawan sebanyak satu kali kemudian yang kedua Bribda CH memasukkan ibu jari dan jari tunjuk kanannya ke arah mulut almarhum Bayu Adityawan menarik ini berdasarkan transaksasi yang tadi adalah transaksasi para tahanan yang ada di sebelah kanan dan kiri kemudian yang berikutnya Bribda CH melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah pipi kanan almarhum Bayu Adityawan sebanyak satu kali berikut Bribda CH memukul menggunakan siku kiri ke arah pipi kanan almarhum Bayu Adityawan sebanyak satu kali kemudian Bribda CH membanting almarhum Bayu Adityawan ke arah kanan hingga almarhum jatuh terlentang kemudian mengangkat kembali dan melakukan pengenayaan dengan melakukan sodokan sikut kanan yang mengarah ke dada kanan daripada almarhum setelah jatuh Bribda Bribda CH naik ke atas perut korban almarhum Bayu dengan posisi setengah duduk sambil menahan leher korban almarhum Bayu dengan menggunakan siku kanan sembari menekan itu peristiwa pengenayaan yang dapat kami buktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada di sekitar tempat kejadian izin pimpinan sidang sedikit kami menggambarkan posisi daripada tempat kejadian silakan slide ruang tahanan lanjut lanjut ruang tahanan nomor 16 ya pimpinan sidang ini keadaan TKP ruang tahanan dimana pengenayaan terjadi di lorong persis di lorong ini dan di sebelah kanan yang kiri ada ruang dan beberapa tempat tahanan lain berada yang kami jadikan sebagai saksi kesimpulan kesimpulan untuk kesimpulan dari hasil penyidikan yang dilakukan berdasarkan sprint sidik nomor 329 10 rumah 2024 patut diduga bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengenayaan yang dilakukan oleh Bribda CH terhadap korban dengan cara memukul dengan tangan terkepal dan menendang ke arah tubuh almarhum Bayu Adityawan dari hasil pemeriksaan dokter forensik ditemukan patah tulang iga kelima depan sisi kanan sehingga merobek paru kanan yang mengakibatkan terkumpulnya darah udara dalam pelongga dada kanan dan mengempisnya paru sehingga menyebabkan almarhum Bayu Adityawan sudi bernapas yang berakhir dengan meninggal dunia sehingga dari seluruh keterangan para saksi ahli serta alat bukti lainnya perbuatan Bribda CH memenuhi unsur pasal 351 ayat 3 KWP yang gimana jika mengakibat orang mati diancam dengan pidana paling lama 7 tahun untuk rencana tindak lanjut kami laporkan kepada pimpinan sidang serta anggota yang terhormat bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober ini kami akan memaksa menggelam perkara penetapan tersangka kemudian melakukan pemanggilan terduga pelaku berbahceh untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka kemudian hari Senin tanggal 4 November kami akan melakukan rekonstruksi untuk memperkuat keterangan transaksi kemudian tanggal 5 hari Selasa kami akan melakukan pemberkesan perkara dan hari Senin tanggal 11 November kami akan melakukan pelimpahan perkara kejaksa penutup umum demikian dengan pimpinan terhormat untuk rencana terlanjut yang kami dapat laporkan sekian terima kasih terima kasih lanjut ke Pak Akbar Wakil Ketua MPR dan hal ini mendampingi keluarga almarhum mungkin 15 menit Pak gabungan nanti dengan tim lawyernya silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih pimpinan Komisi 3 yang hadir pada kesempatan pada hari ini terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Komisi 3 terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Kapolda beserta jajarannya dan terima kasih juga pada seluruh awak media yang sejak awal sampai dengan hari ini mempunyai komitmen yang sama untuk membantu keluarga almarhum bayu untuk menegakkan keadilan di bumi pertiwi saya singkat saja pimpinan Alhamdulillah ini hampir sebulan kita pertemuan ketiga kalinya ini sudah membawakan hasil tidak tentinya atas nama keluarga mengapresiasi langkah Komisi 3 dan langkah Pak Kapolda sulit setengah yang mempunyai komitmen yang sama untuk membantu keluarga bayu menegakkan keadilan Alhamdulillah ini sudah membuahkan hasil yang cukup baik dan ini juga sebagai bentuk pertanggung jawaban kami kepada publik bahwa keadilan masih bisa ditegakkan di di bumi pertiwi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekiranya saya mohon izin pimpinan untuk memberikan sedikit kepada kuasa hukum dan adik dari almarhum bayu yang Alhamdulillah berkesempatan hadir juga pada siang hari ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat pimpinan komisi 3 DPR RI kurang lebih dua bulan mungkin kita mengawal perkara ini dan sejujurnya kami harus akui bahwa Polda Sule Setengah punya semangat yang sama dengan kita saya tidak bisa bayangkan kalau kemarin dibiarkan kami sendiri berhadap-hadapan dengan Pores Tapalu saya tidak bisa bayangkan mungkin sampai saat ini kita masih berada dalam ruang gelap atas kematiannya Bayu Adityawan tapi Alhamdulillah Kapolda Sule Setengah beserta seluruh jajaran mengambil alih sehingga kemudian membantu sangat membantu penanganan perkara ini walaupun ada beberapa hal pimpinan yang masih tersisa yang harus kita selesaikan bersama dalam rapat dengan pendapat yang terhormat ini rasanya penting untuk kami kemukakan juga terutama biar didengar oleh jajaran Polda Sulteng bahwa kemarin kita baru selesai menghadiri Tazia malam ke-40 meninggalnya Bayu Adityawan yang diikuti oleh seratusan lebih orang tetangga kerabat teman dekat yang kemudian kami mengambil kesimpulan Bayu Adityawan ini orang yang betul-betul baik dihadapan masyarakat yang kemudian harus meregang nyawa karena negara gagal melindungi nyawa masyarakatnya sendiri pimpinan komisi 3 yang kami hormati pasca meninggalnya Bayu Adityawan dan semangat Polda Sulteng untuk membuka terang perkara ini ada dua hal yang sebagai perkembangan terakhir yang kami laporkan ke Polda Sulteng yang pertama kami melaporkan penyidik Poresta Palu ke Propam Polda Sulteng pada tanggal 10 Oktober 2024 dan Alhamdulillah semalam sebelum saya berangkat ke sini berkoordinasi dengan Kompol Aditya beliau menyampaikan bahwa laporan itu telah diproses oleh Polda Sulteng dan insya Allah kita sama-sama akan melakukan pengawalan terhadap laporan itu karena pimpinan dalam proses penyidikan terhadap Bayu Adityawan kami menubuhkan beberapa kenyagalan-kejanggalan sehingga kemudian kami merasa penting untuk melaporkan para penyidik tersebut ke Propam Polda Sulteng kejanggalan pertama yakni pendatapan tersangka terhadap Bayu Adityawan yang dilakukan pada tanggal 2 September itu sama sekali tidak didampingi oleh pengacara sementara dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 terkhusus Pasal 44 ayat 1-3 ancaman kurungan terhadap tersangka KDRT itu 5-15 tahun nah dalam aturannya terutama di Pasal 56 KUHAB mewajibkan orang yang diancam pidana 5 tahun minimal harus didampingi pengacara itu yang pertama yang kedua penyidik berinisial Y mengambil gambar ketika menyerahkan Bayu Adityawan ke tahti yang dengan gambar itu dikirimkan oleh penyidik ke pelapor yang dengan gambar itu pelapor mengupload di media sosial nah menurut kami ini mengganggu proses penyidikan padahal kalau memang penyidik mau memberikan laporan perkembangan terhadap pelaporan ada mekanisme SP2HP yang harus dilakukan tidak mesti harus mengambil gambar dan mengirimkan gambar tersebut ke pelapor yang oleh pelapor itu dipublikasi di media sosial bagi kami itu tidak tidak etis nah dua hal itu yang kami laporkan yang kedua ini penting pimpinan komisi tiga dalam proses ini legal standing perempuan melaporkan Bayu Adityawan ini karena status dia sebagai istri nah sementara dalam proses pernikahan mereka ini kami menemukan kejanggalan nah ini perlu juga diperhatikan oknum-oknum KUA yang ada di wilayah Indonesia karena ternyata penikahan kedua orang ini tidak diketahui oleh kedua orang tua dan ada dugaan pemalusuhan tanda tangan nah saya sudah mengkonfirmasi langsung kepada bapak dari perempuan yang menikah ini dia sendiri bilang bahwa dia tidak pernah menikahkan anaknya dia tidak pernah menandatanangani dokumen di KUA yang oleh oknum KUA ini dinikahkan nah tolong pimpinan KUA-KUA di seluruh wilayah Indonesia ini juga jangan sampai bermain mata dan tidak memverifikasi berkas-berkas orang yang mau menikah nah itu juga kami laporkan ke Polda Sulis Tengah pada tanggal 11 Oktober 2024 dilaporkan oleh orang yang merasa tanda tangannya dipalsukan dalam proses pernikahan perempuan atas nama Aprilia Francisca dengan Bayu Adityawan di KUA Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulorek Kota Palu Alhamdulillah pimpinan memang perlu kita kawal bersama terhadap bengkalai atas meninggalnya Bayu Adityawan kami setelah kekuasa hukum dan keluarga Bayu Adityawan sampai detik ini masih berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan dan Alhamdulillah komitmen itu juga diikuti oleh komitmen Kapolda Sulisit Tengah dan jajaran terima kasih Pak Dirkrimum juga ada di sini ada Pak Kasuprit yang sering kami berinteraksi dan membangun hubungan yang baik berkomunikasi yang baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Ya saya pikir sudah disampaikan atau mau ada tambahan dikit lagi Pak ya singkat saja Pak ya izin terima kasih pimpinan yang terhormat pimpinan Komisi 3 beserta seluruh jajaran anggota Bapak Kapolda beserta jajaran yang terhormat dan seluruh hadirin awak media dan teman-teman mahasiswa jadi disini kami selaku kuasa hukum mengapresiasi langkah dari Kapolda beserta jajaran dengan sangat cepat mengambil alih proses ini hingga dari proses dilakukan gelar perkara ekshumasi dan otopsi hingga sekarang kita bisa melakukan RDP lagi disini dengan mendapatkan titik terang dan juga kami mendapatkan kepastian hukum dan kami sangat berterima kasih kepada pimpinan Komisi 3 yang sudah memberikan atensinya atas perkara ini sehingga perkara ini dapat mendapatkan kepastian hukum sekian itu saja dari kami selaku kuasa hukum terima kasih pimpinan terima kasih terima kasih rekan-rekan selanjutnya pendalaman dari anggota dan ada satu apa namanya tradisi di Komisi 3 apabila ada masalah yang dibahas dari suatu provinsi maka dipersilakan terlebih dahulu rekan-rekan dari DAPIL tersebut jadi disini ada dua orang dari DAPIL NTT Saudara Stefano dan Pak Beni Kaburahman dan satu orang dari DAPIL Selawesi Tengah yaitu Pak Sarifudin Suding kebetulan ketiganya berasal dari fraksi yang berbeda nah sehingga tetap kita mempertimbangkan giliran bicara per fraksi ya kan tapi kita persilahkan ketiga orang tersebut dahulu bisa dipahami ya rekan-rekan semua ya nanti kan itu kan PDIP Demokrat APAN nanti berikutnya partai lain muter ya kan baru kita bikin putaran kurang lebih begitu bisa disepakati ya oke pertama Pak Stefano silahkan baik terima kasih pimpinan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom salam sejahtera untuk kita semua pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati Bapak Kapolda NTT beserta seluruh jajaran Polda NTT yang telah hadir pada siang hari ini Bapak Kapolda Sulteng beserta jajaran seluruh anggota Polri yang hadir via Zoom saya pertama-tama izin menyampaikan turut berbela sungkawa atas meninggalnya saudara Bayu Adityawan semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya izin pimpinan saya lebih banyak berbicara tentang kasus yang berada di NTT karena itu adalah dapel saya pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 yang dengan sangat responsif menyikapi berbagai isu terkait penegakan hukum yang beredar di Republik ini pada hari-hari ini sebagai legislator muda dari NTT tentu saya sangat merasa bersyukur bahwa rapat pertama di Komisi 3 ini di masa periode ini langsung diadakan bersama Kapolda NTT yang merupakan mitra kerja saya saya juga apresiasi kepada Mbak Saras selaku Ketua Umum Jarnas Anti-TPPO saya sebagai legislator baru muda di NTT siap membantu dan mengawal kasus ini juga Mbak saya bersyukur melalui forum yang mulia ini kita semua bisa sama-sama mendengar berbagai perspektif dari kasus yang telah mengemparkan Republik ini pada hari-hari ini saya mau sampaikan izin pimpinan sebagai daerah yang tertinggal NTT ini sangat membutuhkan penegakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi rakyatnya jika memang betul apa yang diberitakan di media selama ini bahwa Polda NTT bertindak secara sewenang-wenang tanpa dasar melakukan PT DH terhadap anggotanya saya pikir ini adalah hal yang sangat memprihatinkan dan merupakan sebuah kemunduran dalam penegakan hukum di NTT bahkan di Republik ini tapi saya yakin teman-teman dari Polda NTT merupakan polisi yang profesional pasti bertindak menggunakan sebuah dasar dan saya harapkan lewat forum yang terhormat ini semua fakta semua perspektif bisa diutarakan dengan terang-benerang sehingga kami di Komisi 3 bisa mendudukan permasalahan ini dengan seutuh-utuhnya sehingga seluruh rakyat Indonesia terutama rakyat NTT bisa mendapatkan penjelasan yang seutuh-utuhnya ya saya harap lewat forum hari ini Polri akan menjadi lebih baik lagi maka besar harapan saya kita bisa menemukan titik terang terhadap permasalahan ini saya pikir kita serahkan kepada institusi Polri yang memiliki mekanisme internal yang profesional karena saya dengar bahwa propam di bawah kepemimpinan Irjen Abdul Karim ini sangat profesional dan ditakuti jadi saya mengajak rekan-rekan Komisi 3 sekalian untuk mempercayakan kepada propam Polri agar kasus ini bisa terselesaikan dengan segera terakhir pesan saya kepada Bapak Kapolda dan rekan-rekan sekalian jika benar Pak Kapolda kami backup secara full tetapi jika ada yang tidak benar kami di Komisi 3 akan berada di garda terdepan untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian mungkin itu yang dapat saya sampaikan ini semua kita sampaikan karena kami cinta kepada Polri kami ingin institusi ini menjadi lebih baik lagi sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom terima kasih pimpinan luar biasa anak muda cerdas kita kasih aplaus kecerdasannya mengingatkan pada senior saya Pak Herman Heri Pak selanjutnya Pak Benika Herman silakan terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati